Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali hadir untuk menemani akhir pekan anda Dengan beragam informasi menarik seputar kegiatan satu pekan di berguruan Islam Rauda Tuljana Bersama saya Fatani Akbar, inilah Rauda Tuljana This Week selengkapnya Berita pertama, Rabu 16 Oktober 2024, SMP Rauda Tuljana menerima kunjungan studi banding dari SMP Permata Islam Sivaul Kulub Gersik Dalam kesempatan ini, SMP Permata Islam Sivaul Kulub Gersik ingin mengenal lebih dekat tentang SMP Rauda Tuljana Ustadz Abdul Bari STHI selaku kepala SMP Rauda Tuljana menjelaskan tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan di SMP Rauda Tuljana Melalui kegiatan ini, sekolah dapat berbagi praktik baik dan tentunya menambah relasi dengan lembaga Islam demi kemajuan pendidikan Islam Berita kedua, Sabtu 12 Oktober 2024 Preskul Rauda Tuljana menyelenggarakan penerimaan rapot mid semester 1 yang disebut sebagai student-led conference Manfaat kegiatan ini adalah anak dapat meningkatkan rasa percaya diri dalam berkomunikasi dan berpikir kritis Dan untuk orang tua mendapatkan informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan anak selama di sekolah Guru, anak, dan orang tua saling berkolaborasi dan bersinergi dalam menidik dan mendampingi tumbuh kembang anak agar dapat berkembang secara optimal Berita ketiga, Selasa 8 Oktober 2024 Perwakilan siswa Jinjang 5 melakukan studi kunjungan ke pusat daur ulang sampah di Jambangan Surabaya Siswa melakukan wawancara langsung pada pengelola PDU Pengelola PDU menyampaikan bahwa sampah organik maupun non-organik yang terkumpul dipilah terlebih dahulu sesuai dengan jenisnya Sampah organik yang terkumpul akan dicacah dan diproses menjadi pupuk kompos Sementara itu, sampah-sampah non-organik seperti plastik, kertas, dan kardus akan dipres dan dijual ke pengepul Kegiatan ini merupakan rangkaian pembelajaran tema environment Melalui kegiatan ini diharapkan para siswa dapat lebih peduli terhadap lingkungan Khususnya dalam menekan jumlah sampah plastik Berita keempat, Jumat 11 Oktober 2024 Para siswa jenjang 1 ICP HD Islam Rodotul Jana II telah melaksanakan kegiatan feeding animal Kegiatan ini mendatangkan komunitas krian pecinta satwa yang membawa bermacam satwa Seperti ular, gecko, iguana, dan kelinci Siswa-siswi diberikan penjelasan tentang ciri-ciri, habitat, dan makanan kesukaan satwa tersebut Tujuan kegiatan ini agar siswa mampu menunjukkan rasa syukur mereka dengan cara menyayangi, merawat, dan melestarikan keberadaan satwa-satwa tersebut Berita kelima, Rabu 3 Oktober 2024 SMP Rodotul Jana menyelenggarakan opening kegiatan bulan bahasa dengan tema bijak berbahasa trik ampuh cegah bullying Dalam kegiatan ini mengundang narasumber Ustadz Rafif Amir yang merupakan seorang penulis Beliau menyampaikan bagaimana cara menjadi seorang penulis yang handal Para siswa diminta untuk membuat karya sastra yang bertemakan bullying Siswa jenjang 7 dan 8 diwajibkan untuk menulis puisi Dan jenjang 9 menulis cerpen Selanjutnya, puisi dan cerpen yang lolos seleksi akan dijadikan sebuah buku kumpulan cerpen dan puisi Serta launching buku antologi cerpen dan puisi akan dilaksanakan pada Senin 28 Oktober 2024 Yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda dan closing peringatan bulan bahasa Berita ke-6, Jumat 11 Oktober 2024 Telah teraksana babak penyisian lomba pidato empat bahasa Dengan tema anti perundungan yang wajib diikuti oleh semua host Dengan adanya kegiatan ini, juri, teacher kapten, dan wali kelas dapat mengetahui potensi pemuda semaraja Sehingga dapat dilakukan pembinaan untuk mengembangkan bakatnya Dengan mengikuti lomba-lomba eksternal sejenis Dari babak penyisihan terpilih 12 peserta dari masing-masing kelompok bahasa Dan akan melanjutkan ke babak semifinal Ayah dan Bunda Penerimaan peserta diri baru program Inden masih berlangsung hingga 14 Desember 2024 Terkait pendaftaran, baik dari pembayaran dan pengisian formulirnya Dapat dilakukan secara online Atau bisa datang ke kantor sekretariat perguruan Islam Roda Tuljana Demikian berita Roda Tuljana This Week kali ini Saya Fatoni Akbar Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati